Halo guys, bertemu lagi dengan saya Pada video sebelumnya, saya telah membahas tentang perut kembung yang disebabkan karena gas dalam lambung yang sering berlebih Nah mungkin ada teman-teman yang mempunyai gejala yang mirip, tetapi sensasinya berbeda Jadi mungkin perutnya sama-sama kembung, begah, penuh, tetapi ada sensasi lain Misalnya ada rasa mual, pengen muntah, rasa kayaknya perut itu penuh bukan karena gas, tapi kayak penuh dengan makanan Bahkan tidak jarang, ada rasa kayak mudah kenyang, sehingga nggak nafsu makan Teman-teman mungkin sedang mengalami suatu gangguan lambung yang disebut dengan gastroparesis Nah kita akan bahas sama-sama apa sih gastroparesis itu Gastroparesis adalah kelainan lambung yang ditandai dengan lambatnya pengosongan makanan dari lambung ke usus halus Normalnya lambung kita itu berfungsi untuk menampung makanan yang kemudian disalurkan sedikit demi sedikit ke usus kita Nah penyaluran tersebut dibantu oleh kontraksi otot-otot lambung yang cukup kuat Nah penyaluran dan juga kontraksi ini diatur oleh sarafagus Nah gastroparesis ini adalah gangguan dalam proses penyaluran makanan tersebut Yang diduga akibat karena gangguan atau kerusakan pada sarafagus itu Nah ini nggak boleh dibiarkan ya kondisi ini Kalau sampai dibiarkan bisa menimbulkan beberapa hal ya Seperti komplikasi dan juga malnutrisi Gejala gastroparesis ini apa sih? Yaitu ada beberapa keluhan Seperti contohnya ada rasa cepat kenyang saat makan Jadi makan dikit udah rasa kenyang Lalu masih merasa kenyang meski sudah lama dari jam makan sebelumnya Misalnya nih baru makan pagi sudah makan kan udah rasa kenyang Sampai siang masih rasa kenyang padahal sudah berjam-jam nggak makan Lalu perut kembung dan terasa begah Nah begahnya beda ya bukan angin Tapi memang penuh karena makanan Lalu rasa mual bahkan bisa muntah Dan juga ada rasa nyeri di ulu hati Dan rasa panas di dada Nah ini bisa menimbulkan gejala gerd ya Karena sudah penuh dalam lambung Maka otomatis akan naik sampai ke atas Lalu juga ada rasa sakit perut Jadi perutnya karena udah penuh nggak enak Jadi rasa sakit Dan ada rasa hilang nafsu makan Kemudian berat badan jadi menurun Jadi teman-teman kalau yang berat badan menurun Mungkin di dalam video yang satunya ya Dimana saya membahas tentang gerd yang dapat menyebabkan berat badan turun Nah mungkin teman-teman juga mengalami Ada di dalam bagian gastroparesis ini Jadi jangan sampai kita rasa oh berarti memang cuma gerd Mungkin ada gejala lain Contohnya seperti gastroparesis ini Penyebab gastroparesis ini belum bisa diketahui secara langsung dan pasti Karena harus melalui pemeriksaan dokter maupun pemeriksaan lab Jadi nggak bisa ya hanya dengan 1-2 gejala Lalu kita bisa fonis bahwa ini gastroparesis Nah tetapi ada beberapa kondisi seseorang Yang dapat lebih mudah menyebabkan gastroparesis ini Contohnya seperti ketika seseorang mengalami diabetes tipe 1 atau tipe 2 yang tidak terkontrol Lalu mengalami komplikasi akibat operasi pada lambung Penyakit Parkinson Lalu mungkin seseorang yang mengalami gastroenteristis Atau flu perut Atau mungkin lebih terkenalnya adalah muntaber Dan mungkin seseorang yang mengalami kekurangan hormon tiroid Dan bisa juga karena efek samping obat-obatan Seperti misalnya peredah, nyeri, golongan opioid Dan juga mungkin beberapa antidepresan Dan juga mungkin bisa juga karena ada beberapa kasus gastroparesis yang timbul tanpa ada penyebab yang jelas Jadi memang harus melalui pemeriksaan dokter dan juga lab untuk lebih jelasnya Apa bahayanya jika gastroparesis ini tidak segera ditangani? Memang kalau dalam waktu 1-2 hari nggak terlalu terasa Tapi kalau ini berkepanjangan dan dibiarkan terus Ini cukup berbahaya Misalnya kita dapat mengalami dehidrasi Lalu kita mengalami malnutrisi Dimana makanan itu nggak terserap Lalu kadar gula yang tidak terkontrol Apalagi orang-orang yang mengalami diabetes Dan juga kita bisa mengalami gejala gerd Tadi sudah sempat dibahas Karena tertumpuk semua di lambung Maka akan naik ke atas Dan menimbulkan gejala lain yang tidak nyaman Lalu bisa juga mengalami penyumbatan lambung Akibat karena makanan yang mengendap di dalam perut Lalu juga yang paling terasa adalah Mengalami penurunan kualitas hidup Kita jadi nggak semangat bekerja Nggak semangat menjalani hari-hari Karena kita rasa nggak nyaman Nah jadi bagi teman-teman Kalau misalnya ada indikasi Sepertinya saya mengalami gejala ini Teman-teman harus segera coba cek ke dokter Untuk mengkonfirmasi Dan bagaimana untuk menyembuhkannya Ya harus minta obat ke dokter ya Untuk lebih jelasnya Dan juga kita yang paling penting Mengubah pola hidup kita Mengubah pola makan kita Itu yang paling penting Nah semua makanan yang kita makan Juga harus kita jaga Jangan asal makan Jangan terlalu banyak Apalagi ini kan kita nggak bisa mencerna dengan baik Dan minum mungkin ada vitamin yang diberikan oleh dokter Untuk memperbaiki syaraf bagus kita Nah itu kita harus juga Habiskan ya Obat-obatan vitamin yang diberikan Semoga teman-teman yang mengalami gejala ini Dapat disembuhkan Dan segera pulih Dapat melakukan kehidupan Dengan seperti sedia kalah Sampai ketemu dalam video selanjutnya Bye Bye